Pemusnahan bukti jenis narkoba dan sabu dimusnahkan oleh kejari Aceh Besar. Pemusnahan dilaksanakan dengan cara dibakar dan dilarutkan. Barang bukti hasil rampasan kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimusnahkan terdiri dari 402.000,23 gram narkotika jenis sabu, 23 kg ganja, telpon genggam 50 unit, 14 pucuk senjata tajam, dan obat-obatan serta pakaian. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara diblender, dicampur cairan kimia untuk sabu, sedangkan ganja dan obat terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan telpon genggam dihancurkan menggunakan palu, dan senjata tajam dipotong dengan mesin. Selain itu juga dimusnahkan obat-obatan ilegal tanpa izin edar BP POM. Dari keterangan Kajari Aceh Besar Rajendra, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kejahatan periode Desember 2019 hingga Juli 2020 dari 88 perkara yang telah ingkrah. Yang bisa saya sampaikan adalah dengan adanya pengusnahan barang bukti ini, insya Allah bisa menekan tindak pidana kejahatan, yang khususnya dalam hal tindak pidana narkotika. Jadi semoga insya Allah kedepannya itu Aceh Besar, cita provinsi Aceh itu terbebas dari narkotika. Rajendra menambahkan kasus paling dominan yang ditangani pihak Kejari Aceh Besar yakni narkotika jenis ganja. Dirinya berharap dengan pemusnahan barang bukti tersebut diharapkan dapat menekan kejahatan di wilayah Aceh Besar. Selain para pejabat Kejari Aceh Besar seperti Kasih Pidana Umum, Agus Kelana Putra, Kasih Berbuksan di Khasavana. Pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri Pejabat Muspida Aceh Besar, Perwakilan BNN Provinsi Aceh, dan Badan Pengawas Obat-Obatanan Makanan Provinsi Aceh. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.